Intro Hampir di seluruh SD dan SMP negeri Kota Batam Kepulauan Riau diramaikan dengan kedatangan orang tua calon siswa yang akan mendaftarkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah yang sesuai dengan domisi li masing-masing. Sebab selama 3 hari, penerimaan peserta didik baru untuk sistem zonasi telah dibuka. Sedangkan untuk PPDB rujukan, hari ini masuk pada tahap pendaftaran ulang. Usai pelaksanaan PPDB rujukan pada sekolah negeri berstatus sekolah standar nasional selama 3 hari sejak 26 hingga 28 Juni 2018, kini saatnya dimulai pendaftaran untuk PPDB zonasi bagi SD dan SMP negeri reguler di Kota Batam. Ketua PPDB di SMP Negeri 11 Batu Aji Kota Batam, Nur Liana Mente, mengatakan bahwa untuk PPDB zonasi tidak ditentukan dengan nilai rata-rata hasil ujian sekolah berstandar nasional. Namun berdasarkan domisili calon siswa yang berada lebih dekat di sekitar sekolah. Nilai tersebut akan diurutkan hingga yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah sebanyak 320 siswa. Kita tadi membagi formulir ada nomor kantor itu ada 600, hanya 324. Kalau ini ada jalur reguler, ada dua zona, dan prestasi ini bagi dua, itu prestasi akademik dan akademik. kemudian ada untuk jalur kurang mampu dan ada jalur minan-minan. Dia tergantung dari sistem, beberapa nilai tertinggi, anak yang mendantar, nilai terendah itu dia akan diurutkan dari nilai tertinggi sampai dengan kuota kibur. Untuk PPDB zonasi, jumlah pendaftar sebagaimana setiap tahunnya biasanya meningkat. Sebab keinginan warga Batam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri cukup tinggi, mengingat besarnya biaya yang harus mereka keluarkan jika anak mereka harus bersekolah di swasta. Dengan kondisi ini, melalui kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan Kota Batam, kelebihan pendaftar masih juga diakomodir. Akibatnya setiap tahun, jumlah peserta didik per ruang kelas bisa mencapai 40-an siswa. Dan angka ini tentunya di atas standar ideal untuk jumlah siswa, yaitu 32 siswa per kelasnya. Hari ini yang dijadwalkan untuk daftar ulang, yaitu yang melalui jalur zonasi saja, untuk yang pindah lingkungan dan lain-lain besok siang. Tentunya proses PPDP ini berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala dan permasalahan yang berarti, sehingga masyarakat yang memasukkan anak-anaknya ke SMP 3 pun bisa diakomodir dengan baik, dan yang belum terakomodir bisa beralih ke SMP negeri lain ataupun sekolah swasta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax